Pokoknya peran idea itu sesimpel moto, jadi sukses, mudah, mulia. Kesuksesan yang kita dapatkan di usia yang sangat muda, tapi juga menjadi kesan yang mulia. Karena tidak meninggalkan hak dan kewajiban kita terhadap sampel cipta. Terima kasih telah menonton. Hai, Chef. Hai. Terima kasih sudah datang. Biar lebih akrab lagi, kita boleh kenalan dulu ya, Chef. Oke, perkenalkan nama saya adalah Lutfi W. Haki. Saya dari sekampung Lampung Timur. Untuk kesempatan sendiri, sekarang apa nih, Chef? Oke, untuk saat ini saya mempunyai kesibukan utama yaitu sebagai chef di Idea Grande Hotels. Hotel bintang tiganya Idea Indonesia. Tadi berarti pelajaran utamanya Chef ya? Iya. Panggilin Chef itu sebenarnya sebutan untuk orang yang sudah sampai saat mana sih? Chef itu dipakai untuk gelar seseorang yang sudah memimpin jalannya operasional di dapur. Contohnya kepala restoran, itu bisa kita panggil sebagai chef. Oke, berarti perjalanan karirnya sudah sampai panjang banget nih Chef ya? Sampai tahap sekarang ini sudah luar biasa banget ya? Dibilang panjang belum, karena di dunia kulineri itu memang ilmunya tidak terbatas. Tapi memang saya sudah kurang lebih 10 tahun itu bergelut di bidang kulineri ataupun di bidang pangan. Berarti sudah lama banget ya Chef ya? 10 tahun nih. Boleh ceritain awal perjalanan panjang sampai saat ini itu gimana Chef? Tepatnya 2011 ketika saya kelas 3 SMA datang Team Idea Indonesia. Dan mereka mulai menjelaskan program-program per hotelan kapal pesiar. Saya sih tidak terlalu memahami apa itu hotel kapal pesiar. Tapi yang jelas di situ mereka menyebutkan ada profesi sebagai seorang chef. Selanjutnya, saya mengalami pendidikan sekretariman Hotel Lampung sebagai training. Selama 6 bulan Alhamdulillah mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran terbaik dari Hotel Lampung. Setelah itu saya lulus dari Hotel Lampung setelah 6 bulan training. Lalu ada tawaran untuk menjadi kandidat kapal pesiar. Wah ini mimpi saya nih. Jadi Alhamdulillah waktu itu ada interview di Bali. Itu kita interview di sana sekitar tahun 2012. Jadi setelah pendidikan dari Idea dan Hotel Lampung, saya lanjut di Bali. Kayaknya nih bagian kapal pesiar ini menarik banget nih Chef. Boleh dong dilanjutin? Wah itu yang paling keren bagi saya. Tepatnya Februari, kalau masalah Februari 2013, saya berangkat ke kapal pesiar. Tepatnya di China waktu itu ya. Asia sudah, jadi di umur 21 tahun saya coba apply ke kapal pesiar Eropa. Dan itu salah satu mimpi saya juga. Saya harus ke Eropa di usia 21 tahun. Begitu di Eropa, saya mendapatkan posisi komi 2. Mengawali karir di Eropa. Itulah mimpi saya mulai tercapai. Selama berkarir sampai ke Chef the Party, sebesar apa sih peran idea yang saya rasain? Peran idea untuk karir saya adalah mendorong saya untuk ikut ke kapal pesiar itu tadi. Jadi di usia yang 18 itu idea bilang ini ada lawangan ke kapal pesiar. Nah itulah pintu pertama saya bisa masuk ke dunia kapal pesiar. Wah perjalanannya panjang banget nih Chef ya. Kalau boleh tau nih, impian apa sih yang sudah tercapai Chef? Kasih tau gak nih? Kasih tau dong. Oke, jadi yang pertama saya dulu emang hobi kebut-kebutan ya. Saya udah bisa lah meminang kedaraan yang saya suka. Terus ya punya sedikit tabungan lahan. Karena memang kita harus punya tabungan ketika kita mencari uang di negara orang gitu ya. Setelah itu usaha sendiri meskipun tidak besar sama nikah. Apa? Nikah? Iya karena nikah itu salah satu mimpi saya gitu. Lebih baik lah. Jadi idea Indonesia tuh bukan hanya mencetak dan menjembatani keselesaian karir orang. Apa tuh yang bikin beda? Pokoknya peran idea tuh sesimpel moto. Jadi sukses muda mulia. Kesuksesan yang kita dapatkan di usia yang sangat muda. Tapi juga menjadi pesan yang mulia. Karena tidak meninggalkan hak dan kewajiban kita terhadap sang pencipta. Wah thank you banget ya Sef. Ceritanya seru sekali, super inspiratif. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana Sef? Oke buat teman-teman semuanya ya. Saya juga akan masih mengambil inspirasi dari kisah saya sendiri gitu. Jadi intinya, gapai sesuatu yang sudah teman-teman impikan itu dengan kesungguhan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.